Jajaran Subdit 1 Direkturat Tindak Pidanasi Berbaris Krimpolri berhasil mengungkap kasus pemerasan melalui jasa penyedia layanan video call sex via media sosial. Dalam kasus ini petugas kepolisian berhasil menangkap satu dari tiga tersangka dengan inisial SF. Kasubak Opinef Penum Biro Penmas Divkumas Polri AKBP Zahwani Pandra mengatakan untuk tersangka SF sendiri memiliki peran membuat sejumlah akun palsu di beberapa media sosial untuk mencari pria-pria hidung belang sebagai calon korbannya dengan berpura-pura menjadi wanita yang siap melayani jasa tersebut. Setelah terjadi kesepakatan dengan korban, tersangka SF kemudian melakukan video call sex dengan berpura-pura menjadi perempuan. AKBP Pandra juga menambahkan bahwa dalam menjalankan aksinya tersangka SF setidaknya telah berhasil mengelabui ratusan korban dengan jumlah kerugian dari hasil tindak kejahatan tersebut mencapai 30 juta rupiah. Yang berkaitan dengan pornografi online. Kemudian diketahui sindikat para tersangka membuat akun-akun palsu melalui Facebook dengan nama EVB, kemudian AI dan lain-lain, yang menggunakan foto-foto model wanita yang diperoleh melalui akun media sosial juga, yaitu melalui Instagram. Dan selanjutnya tersangka berusaha menambahkan banyak permintaan pertemanan atau ad friend ke beberapa akun Facebook. Jadi tersangka lebih memilih calon korban yang mencantumkan identitas lengkap di dalam media sosial tersebut dengan hubungi handphone yang bisa dihubungi atau alat komunikasi yang bisa dihubungi. Akibat perbuatannya tersangka SF dijerat dengan pasal berlapis antara lain Pasal 29, Junto Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 4 Junto Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang IT dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!